Sheikh Muhammad Zain Tasha menulis kitab di mana dia belajar Dari Makkah datang orang Kuala Lumpur meneliti sejarah hidupnya Ditulis di harian utusan Malaysia Sheikh Muhammad Zain Tasha Al-Batu Bahari Orang Batu Barat Masuk ke Tanjung Pura, Setabat, Binjai Itu dulu kerajaan Islam Namanya kerajaan Melayu Langka Setelah dari Melayu Langka turun kami masuk ke Medan Medan itu dulu kerajaan Islam Namanya kerajaan Melayu Delhi Istananya Maimon Masjidnya Al-Masun Keluar dari Medan kami pun masuk ke kerajaan lagi Kerajaan Melayu, Kerajaan Islam Namanya Kerajaan Ini mengajar geografi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mora bahaya, malapetaka, bencana, dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, diharapkan alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya Daripada Usa Abdul Somad Sejarah Kerajaan Islam Melayu di Sumatera Nah langsung saja guys, tanpa berlama-lama Kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Apa kau bau yang betul bau? Sehat Sehat Apa kabar orang Jawa? Sehat Sehat Teripun kabar Api Api InsyaAllah sing melu acara iki Podoh kapeh melepunang surga Amin Apa kabar orang Batak? Biado Alak kita sesudena Inilah Indonesia yang bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia Tidak ada perbedaan diantara kita Semua cinta pada negeri ini Betul? Betul Anak raja memakai kartun-kartun di boli di tanah langkat Aku tak lagi berpantun hati susah hujan lawan Boleh saya bercerita? Tadi malam kami dari Saya cuma mau ngetes Ada tak yang nonton TV One Malam Dari? Malam tadi kami dari Langsa Itu dulu Kerajaan namanya Samudera Pasai Sultan yang terkenal Malikul Saleh Kemudian dilanjutkan dengan Sultan yang namanya diabadikan sebagai nama airport di Bandar Aceh Itulah Sultan Iskandar Muda Kerajaan Islam Samudera Pasai Turun kami dari Langsa ke bawah Masuk ke Tanjung Puras, Tabat, Binjai Itu dulu kerajaan Islam Namanya kerajaan Melayu Langka Setelah dari Melayu Langka turun kami masuk ke Medan Medan itu dulu kerajaan Islam Namanya kerajaan Melayu Delhi Istananya Maimon Masjidnya Al-Masun Keluar dari Medan kami pun masuk ke kerajaan lagi Kerajaan Melayu Kerajaan Islam Masjidnya Namanya kerajaan Ini mengaji apa geografi Saya mau mengingatkan Anak cucu kita yang tak belajar sejarah Dia melupakan Sehingga ketika ada orang berteriak Islam Dia katakan radikal Ketika orang berteriak Islam Dia katakan anti kebinekaan Ini orang penyakit amnesia sejarah Saya mau Anak-anakku Faham sejarah Kerajaan Aceh Islam Turun ke bawah kerajaan Langkat Islam Turun ke bawah kerajaan Delhi Islam Turun ke bawah kerajaan Serdang Sekarang jadi kabupaten Serdang Namanya Serdang Bedageh Turun ke bawah Setelah Serdang Itulah dia Kerajaan Melayu Asahan Batubara mana? Batubara tidak tunduk ke kerajaan Serdang Tidak tunduk ke kerajaan Asahan Batubara bukan kerajaan Tapi dipimpin oleh seorang datuk Itulah disebut dengan datuk lima laras Ini mesti faham Ada kalian belajar nih di TK? Tak ada Yang dipelajari di TK? Topi saya Bulat Bulat Oma saya Kalau tidak bulat Bukan Oma saya Ajar kan Tentang sejarah Orang yang paling celaka Orang yang tidak mengerti Sejarah bangsanya Dulu tak ada namanya Kerajaan Asahan Yang ada namanya Kerajaan Pinangawan Kekuasaannya sampai ke kota Kota Pinang lah Pinangawan Artinya Pinang yang ada di awan Karena mereka bangsawan Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di Ada anak gadis dari Pinangawan tadi Namanya Siti Selendang Ungu Siapa namanya? Siti Selendang Ungu Datanglah Sultan Iskandar Muda dari Aceh Mau pergi ke Malaka Singgah dia di sebuah tanjung Di tanjung itu ada balai-balai Dinikahinya anak Raja Pinangawan Bernama Siti Selendang Ungu Lahir anak jantan laki-laki Bernama Abdul Jalil Itulah Sultan Pertama Kerajaan Melayu Asahan Dari Asahan turun ke bawah Kerajaan Melayu Islam Bernama Sia Sri Indra Pura Itulah kampung halaman Ustaz Somad Yang sekarang datang ke Batu Barat Oh jadi kalau gitu Ustaz Somad ini pendatang Datang kemari Buka ijazah SD saya Tertulis Nama Abdul Somad Batu Barat Kenapa? Makam Atuk Unyang emak saya Masih ada di sungai balai Dan saya sudah ziarah ke sana Di tepi sungai Namanya Nahoda Alang Bin Nahoda Ismail Nahoda di belakang namanya Karena dia punya kapal kayu besar Yang membawa barang-barang dagangan Karena memang orang Batu Barat itu Kaya-kaya punya kapal Tahu Masya Allah Orang Batu Barat Kaya Sekarang Bantri pun payah Bisa kita lanjutkan Tahu Si Abdul Waham Rokan Si Abdul Waham Rokan Belajar di kota Makkah Al-Mukarramah Di antara guru Si Abdul Waham Rokan Namanya Si Muhammad Yunus Bin Si Abdul Rahman Al-Batu Bahari Tahu Al-Batu Bahari Batu Barat Guru Si Abdul Waham Rokan Baca sejarah Si Rokan Gak usah pakai yang ini ya Yang pakai kabel Nanti Buka buku sejarah Tuhan Si Abdul Waham Rokan Mursi Tarekat Naksa Bandit Di antara nama gurunya Syekh Muhammad Yunus Bin Syekh Abdul Rahman Al-Batu Bahari Berasal dari Batu Barat Mereka eksplorer Tidak tinggal di celah Ketiak maknya Tidak bukan kata di bawah Tempurung Mereka bukan Ustadz Lepal kecamatan Mereka Mengajar Di Masjidil Haram Ada ulama besar Diteliti Di Malaysia Nama kitabnya Syekh Muhammad Zain Tasha Siapa namanya Syekh Muhammad Zain Tasha Tapi karena orang Batubara Payah menyebut Syekh Muhammad Zain Tasha Siapa namanya Majen Tasha Kenal Tahu Syekh Muhammad Zain Tasha Menulis kitab Dimana dia belajar Dari Makkah Datang orang Kuala Lumpur Meneliti sejarah Hidupnya Ditulis Di harian Utusan Malaysia Syekh Muhammad Zain Tasha Al-Batu Bahari Orang Batubara Oleh sebab itu Maka Terakhir guru kami Di Masjid Raya Al-Masun Medan Masjid kebanggaan Orang Indonesia Medan Punya kota Siapa nama imamnya Waktu saya dulu sekolah Nama imamnya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib Orang Batubara Sekolah Al-Wasiliya Simpang Sianam Masih ada lagi Masih hidup lagi Apa yang ingin Saya sampaikan Ada tadi Mengatakan Kita doakan Pak Bupati Pak Wakil Bupati Insya Allah Bersama Insya Allah Mereka tetap bersama Mewujudkan Anak-anak Batubara Menjadi ulama Di masa akan datang Wahai Masya Allah Wahai Bapak Bupati Allah sudah berikan Kalian berdua amanah Mereka yang mencoblos Maupun tidak Semuanya berharap Supaya anak-anak mereka Jaya Seperti zaman dulu Kebanggaan Lima laras Anak-anak kita selamat Dari narkoba Amin Amin Anak-anak kita selamat Dari aliran sesat Amin Amin SMP Agama Islam Cuma satu mata pelajaran Seminggu sekali P PAI Pendidikan Agama Islam Masukkan ke pesantren Siapa yang sanggup Menyekolahkan anak Di pesantren Biaya Masuk 14 juta Mahal Tapi ada solusi Biar SMP Tapi agamanya kuat Bagaimana caranya Masukkan lima pelajaran Agama Quran Hadis Akhidah Akhla Bahasa Arab Sejarah Islam Fikih Angkat lima guru agama Quran Hadis Akhidah Akhla Bahasa Arab Sejarah Islam Fikih Sehingga anak kita di SMP Tapi mantap Agama Islamnya Setuju Betul banget Setuju Setuju banget Gurunya dari mana Iyari 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 Sekarang sudah jadi Uin Angkat Yang dari Uisu Angkat Yang dari Unifal Wasliah Angkat Yang dari Universitas Muhammadiyah Angkat Sehingga mereka Balik ke kampung Dulu zaman Pak Raja Inal Ada namanya Marsipature Hutanabe Diterjemahkan orang Batu Barat Apa arti Marsipature Hutanabe Mohbolo Kampung Kito Jangan lagi Sarjana di kampung Orang Balik ke kampung Halaman Setuju Setuju Masuk 5 guru agama Ke SMP Kenapa Ustaz tidak bicara SMA SMA Bukdaya Bupati SMA Tanggung jawab Bapak Edy Rahmayadi SMP Tanggung jawab Bupati Kalau sampai Anak SMP Tak paham Agama Aliran sesat Bupati yang duluan Masuk neraka Tapi kalau Anak-anak SMP Ini selawan Akidahnya Anak SMP Ini benar Agamanya Meninggal Bapak Bupati Meninggal Bapak Wakil Bupati Mengalir Pahala Kemakam mereka Betul Jabatan ini Tak lama Paling lama Dua periode Itu pun Kalau ada orang Memilih Jabatan ini Tak lama Penyakit Sudah datang Mengintai Apa namanya Jantung Koroner Apa namanya Diabetes Meletus Apa namanya Asam urat Tapi penyakit Itu akan Hilang Kenapa Hilang Seluruh SMP Seluruh Bapaknya Seluruh Emahnya Seluruh Anak SMP Di Batubara Akan mendoakan Bapak Bupati Dan Bapak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sejarah Kerajaan Islam Melayu 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 Ada sangkut Pautannya Berhubungan Kalau kita Belajar Sejarah Antara Indonesia Dan juga Malaysia Itu pasti Berhubungan Kerajaan Melayu Islam Di Sumatera Kerajaan Melayu Islam Di Melaka Ya kan Allahu Akbar Jadi Dengan yang disampaikan Oleh Ustaz Abduslamad Ini Mengatakan Bahwasannya Ada sangkut Pautnya Jadi Tetap Ber Berhubungan Antara Melayu Di Malaysia Maupun Melayu Yang ada Di Indonesia Ya Melalui Kerajaan Kerajaannya Itu Bahkan ada Pulau Pinang Dan lain sebagainya Oh my god Dan juga Melaka Disebutkan tadi Dan disini Titik beratnya Adalah Bagaimana Agar Supaya Anak-anak Didik kita Ya Mengenal Agama Jangan sampai Tidak mengenal Agama Jadi mari kita Ajarkan Sejarah Kepada Anak-anak Kita Guys ya Dari kecil Sampai Dewasa Dia faham Sejarah Masya Allah Memang betul Saya belajar Sejarah SMP Seperti itu Tapi memang Sedikit Sekali Dan Alhamdulillah Dengan adanya Social media Sekarang ini Kita bisa belajar Sejarah Melayu Sejarah Tentang Tempat Tinggal Kita Sejarah Tentang Bagaimana Kemerdekaan Sebagainya Sebenarnya Dipelajari Banyak Dipelajari Mungkin Banyak Yang lupa Seperti itu Makanya Kita mengulang 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 Sehingga Kita tetap Ingat Dan Faham Dengan sejarah Kita Semoga Bermanfaat Video kali ini Jazakumullah Salam Yang sudah Memberikan Kesadaran Bagi kita Semua Tentang Pentingnya Sejarah Sehingga Kita menjadi Orang yang Senantiasa Mengerti Bagaimana Perjuangan Orang-orang Terdahulu Yang Ditik Tekankan Disini Adalah Melayu Itu Islam Wow Keren Oke Itu saja Video kali ini Terima kasih Apabila ada Selain Kata Mau dimaafkan Saya Ben Untudri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax